Selamat pagi, pada kali ini kita akan belajar video pembelajaran IBS Pemanggung kelas 253 Yang mana aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Jadi kita lanjut di sub temanya yaitu kegiatan ekonomi dibagian pertama yaitu kegiatan produksi Kita akan cepat saja, poin pun saja yang saya jelaskan ya Disini ada kegiatan ekonomi ya Disini ada beberapa foto, kegiatan produksi, jibo industri Jadi ada pendapatan saya kali ini adalah kegiatan contoh ya Contoh kegiatan ekonomi Disini juga ada gambar anak main HP apa menggandakannya Jadi kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu disini Bagaimana perbedaan kegiatan di gambar ini ya Bergantung niatan tujuan masing-masing dari individu itu Dan disini juga kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia yang semakin bertambah Jadi kegiatan ekonomi akan selalu dilakukan karena memang kegiatan manusia setiap tahun setiap hari itu akan tetap bertambah ya Disini ada yang pertama kegiatan produksi ya Di sini ada kegiatan yang dilakukan ibu kalian, ibu kita setiap pagi dalam rangka menyiapkan sarapan pagi itu disantikan dengan produksi Jadi sarapan ibu kita buat setiap pagi itu adalah bagian dari produksinya dalam tegiatan produksi ini Dan yang lain, poin yang lain disini adalah dalam satu keluarga untuk menemui kebutuhan makan dapat menghasilkan sendiri Akan tetapi bahan-bahan yang digunakan kadangkala dihasilkan oleh orang-orang Jadi di dalam satu keluarga itu untuk menemui kebutuhan makan itu, itu tidak dapat menghasilkan diri sendiri Jadi dihasilkan diri, tetapi memang bahan-bahan itu kita dari orang lainnya Contohnya kalau kita beli di pasan, itu pasti dari orang lain Dan ini contohnya, beras atau dinas yang kita makan itu hasil dari pertaniannya dari orang lain Di sini perhatikan gambar di sebelah ini Objektif pes dilakukan pertama pada gambar tersebut merupakan kegiatan mengolah saya untuk ditanggungan pada dia Dan ini bahan-bahan yang dihasilkan oleh orang lain, itu kegiatan produksi menitah Ini pengertian produksi bukan hanya menghasilkan jangga, tetapi lebih luas Tadi akan menambah nilai guna seperti barang Jadi bisa menambah nilai guna seperti barang juga Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa Jadi seperti itu Dapat disimpulkan bahwa nilai guna satu barang akan bertambah nilai barang bersatu dan juga memasukkan barang ini Jadi barang produksi itu bisa diolah dengan nilai gunanya bisa lebih bertambah seperti itu Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda Dan juga nilai guna terlebih dahulu datang kegiatan Disini ada yang A, nilai guna bentuk biaya form utility Yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami pekerjaan Jadi disini ada contohnya Ada yang B, nilai guna tempat Clash utility Menurut guna suatu barang akan lebih tinggi Karena perbedaan tempat itu Maksudnya gimana Contohnya Misalnya Masih akan bertambah dulu gunanya kalau dibawah atau bapak rumah Pasti tidak akan ada gunanya kalau ada di sumayat Jadi akan ada gunanya kalau diambil dan dibuat atau bapak rumah B, nilai guna tempat ini Contohnya Dengan contoh yang C, digunakan berdasarkan waktu Time mobility B, nilai guna suatu barang akan bertambah Kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat Ini maksudnya Contoh Jacket digunakan pada saat kita ke dinginan Bayung Kita gunakan pada saat hujan atau panas Jadi Nilainya berdasarkan waktu Kalau tidak ada waktu kita dingin atau panas atau hujan Itu tidak kita gunakan Seperti itu Ada yang D, nilai guna ke pemilikan ownership utility Nilai guna barang akan bertambah Apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya Ini maksudnya gimana Ini contohnya Misal sepatu di toko belum memiliki nilai guna Dan akan memiliki nilai guna Kalau sepatu tersebut digunakan Jadi sepatu yang ada di toko itu Tidak akan bernilai sebelum kita memilih atau orang memilih Jadi perpindahan ke pemilikan dari Yang menjual ke konsumennya seperti ini Untuk melakukan produksi Seorang produksi harus ingat Harus ingat tentang 3 hal Yaitu Yang pertama adalah What Barang-barang Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan Dan bandan-bandannya apa saja Ini berhubung dengan kunjung dari produksi itu Jadi Yang pertama itu Yang harus diingat oleh produksi Yaitu What Yang kedua Ada How Artinya Bagaimana memilih faktor-faktor produksi Untuk 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 Medi Yang Tidak Yang Yang Tidak Yang Contoh Yang C Artinya Kepada siapa Barang-produksi tersebut didistribusikan terpasangkan lahan yang ditimbulkan bukan sekedar bisa menghasilkan barang, bahkan tetapi barang yang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat jadi barang yang diproduksi itu harus tahu mau memasarkan dan kemana tujuannya siapa, konsumennya siapa, itu harus dipikirkan oleh produsen, jadi ini ada tiga hal-hal yang harus diingat oleh produsen ketika menghasilkan barang yang seperti itu dan setelah disini ada produksi dapat dibedakan menjadi empat faktor yaitu tempat faktor produksi itu faktor alam tenaga kerja, faktor mulut dan segala usaha faktor alam faktor produksi alam yang disini faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi yang pertama disini ada tanah sebagai sebuah dari alam dan manusia dapat menggunakan itu lahan pertanian, pabrik, perkebunan, pertanakan, tempat untuk usaha dan lainnya jadi maksudnya faktor produksi alam yang disediakan oleh alam yang kedua ada hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu yang ketiga barang-barang tambang seperti emat, biji, besi, minat bumi, dan gas alam ini faktor produksi yang disediakan oleh alam yang keempat yang dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya dan seperti itu ini ada contoh gambar hutan sebagai bahan yang disediakan oleh alam yang bisa dijadikan kandil gitu yang B faktor produksi tenaga kerja ini tenaga kerja dapat digunakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut satu tenaga kerja pendidik misalnya ada skolik dan tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal contoh tenaga kerja ini antara bapak, guru, dan bapak yang tadi kita jumpa ini ada tenaga kerja terlatih yang terlalu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir kutu dan penjah di ada tenaga kerja yang tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti tukang kayu dokong dampak dan kutu bangunan ini menurut kontak healthcare pauter produksi tenaga kerja bisa lihat satu gambar model yang memberi bahan kutu dan penjahit pasif atau produksi modal modal adalah hasil produksi dalam manusia yang tunjuk untuk menghasilkan barang-barang atau seierten depends Modal tidak hanya merupakan uang, terapi bisa juga merupakan barang, contoh modal, bindung mesin, bahan mental, atau bahan nabi yang dikenalkan dalam kredit-kredit hidup, di kapotan modalnya. Sedangkan D, ada faktor kewirausahaan. Kelwirausahaan adalah penghampuan seseorang atau beberapa orang untuk menggatukan semua faktor berusaha terhadapkan barang-barang. Seperti untuk penghariannya, faktor produksi ini merupakan uang mempunyai menjalankan satu perusahaan, singkat perusahaan, tersebut dapat bekerja secara efisien dan menentuakan. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga berada manfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.